Assalamualaikum kembali lagi teman-teman kali ini aku mau membuat kulit sapi bumbu ini ada 500 gram kulit sapi direbusi kurang lebih 10 menit terus nanti airnya dibuang untuk bumbunya ini nanti semuanya dihaluskan ada cabai merah besar ini karena agak sedikit kecil jadi saya pakai 12 ada 10 siung bawang merah dan cabai rawit sesuai selera 4 siung bawang putih tomat 3 buah 1 ruas jari lengkuas dan 3 lembar daun jeruk semua bumbunya dihaluskan terus kita oseng sampai matang bumbu yang sudah dihaluskan ini saya tumis dulu sampai airnya menyusut setelah airnya menyusut ini saya tambahkan minyak gorengnya secukupnya terus kita tumis sampai bumbunya matang karena bumbunya belum matang ini saya tambahkan air ya teman-teman dengan kira-kira 300 ml terus kita tunggu sampai bumbunya itu apa itu airnya menyusut oke ini bumbunya sudah menyusut ini saya tambahkan garam kaldu bubuk susah selera ya ada merica ini saya pakai sedikit karena cabainya sudah banyak 1 sendok teh gula kita aduk dan kita tambahkan air 200 ml oke ini kulit sapi yang sudah saya rebus tadi ya teman-teman ini airnya saya buang terus saya cuci lagi ya selesai belas biar baunya itu enggak enggak bau amis ya teman-teman oke ini saya masak dulu sampai bumbunya itu meresap ini kulit sapinya ini empuk ya teman-teman karena tipis-tipis bumbu terakhirnya ini saya tambahkan saus tiram ya teman-teman sekitar 1 sendok makan oke ini saya masak dulu sampai airnya menyusut dan bumbunya itu meresap ini sudah matang ya teman-teman ini sudah meresap dan rasanya dikoreksi dulu ya kalau ada yang kurang bisa ditambahkan susah selera dikoreksi lagi terus ini bisa juga ditusuk pakai tusuk sate ya teman-teman karena saya enggak itu enggak keburu jadi saya gini aja langsung saya plating rasanya enak empuk pedas manis kuris oke selamat mencoba makasih yang sudah nonton semoga bermanfaat sampai jumpa di videoku selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati